Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi an'am alayna binikmati al-Islam wal-Iyman Wa'ana sallallahu ta'ala ayyaja'alana minal muwahidin al-muttaqin al-muttabiin al-irasulihi l-karim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kala asyikh muhammad ibn abdil wahab rahimahallahu ta'ala Wa dalilul isti'adati qawluhu ta'ala Dan dalil dari isti'adah adalah firman Allah ta'ala Qul a'udhu bi rabbil falak Katakanlah wahai muhammad aku berlindung kepada Rabb al-falak yaitu waktu subuh Kemudian Dan juga firman Allah ta'ala dalam surat annaz Qul a'udhu bi rabbil nas Katakanlah wahai muhammad aku berlindung kepada Rabbnya manusia Asyikh muhammad ibn sali al-luthaymin rahimahallahu ta'ala menjelaskan Kata beliau rahimahallahu ta'ala al-istia'adatu Isti'adah adalah talabul i'adati Talabul al-i'adati Yaitu meminta i'adah Meminta i'adah Apa itu i'adah? Wal-i'adatu al-himayatu min makruhin I'adah adalah perlindungan dari hal-hal yang dibenci Fal-musta'idhu Maka orang yang beristia'adah Ya orang yang beristia'adah Itu muhtamin Meminta perlindungan Biman ista'adabihi Kepada yang dia Beristia'adah kepadanya Jadi orang yang beristia'adah Meminta perlindungan kepada Yang dia Jadikan tempat apa? Perlindungan Wa mu'tasimun bihi Dan dia meminta penjagaan Kepadanya Baik Kemudian Wal-istia'adatu anwa'un Istia'adah ini ada beberapa macam Al-awwalu Yang pertama Al-istia'adatu billahi ta'ala Yaitu beristia'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istia'adah ini Adalah istia'adah yang mengandung Kesempurnaan Kefakiran Yaitu kebutuhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Meminta Perlindungan Yaitu istia'adah Yang mengandung Kesempurnaan Kebutuhan Kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal-i'tisamibihi Dan juga Mengandung Meminta Perlindungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa'atiqadi Kifayatihi Dan juga Meyakini Allah akan Mencukupinya Dan juga Kesempurnaan Perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala sesuatu Baik Yang sekarang Ataupun Yang akan datang Kemudian Sogirin Atau kabirin Baik sesuatu itu Kecil Ataupun besar Basarin Ataupun Sesuatu itu adalah Manusia Atau selain Manusia Wa dalilu hakauluhu ta'ala Dan dalilnya adalah Firman Allah ta'ala Qul a'udhu bi rabbil falaka Min syarima khalaka Ila akhiris surati Yaitu firman Allah Dalam surat Al-Falaq Wa kauluhu ta'ala Dan juga firman Allah ta'ala Di dalam surat Al-Nas Mena Allah ta'ala Berfirman Qul a'udhu bi rabbil nas Malikin nas Ilahin nas Min syaril wasu'asil khannas Ila akhiris surah Nah Katakanlah Wahi Muhammad Aku berlindung kepada Rabbnya manusia Rajanya manusia Ilahnya Yaitu sesembahannya manusia Min syaril wasu'asil khannas Yaitu dari Kejahatan Ya bisikan syaitan Yang dia itu Senantiasa apa Bersembunyi Ya Kemudian Al-Thani Jenis yang kedua Dari isti'adah adalah Al-isti'adah Bi sifatin Min sifatihi Beristi'adah Dengan sifat Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ka kalamihi Wa azamatihi Wa izzatihi Seperti Sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala Sifat azamatihi Sifat keagungannya Wa izzatihi Sifat Kemuliaannya Wa nahwi dhalik Dan yang semisalnya Wa dalilu dhalika Kauluhu Sallallahu alaihi wasallam Dan dalil Dari hal tersebut adalah Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aku berlindung Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejelekan Makhluknya Wa kauluhu Dan juga Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam A'udhu bi'adamatika An ughtala Min tahti Aku berlindung Dengan keagunganmu Ya Allah Agar aku tidak Dibinasakan Melalui Arah bawah Wa kauluhu Dan juga Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fi du'a'il alami Yaitu Doa ketika Apa namanya Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Tentang doa Ketika Merasa sakit Dimana Doanya adalah A'udhu bi'izzati Allahi wa kudrati Min syarima Ajidu Wa uhadhir Aku berlindung Dengan Izzah Allah Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kekuasaannya Dari Kejelekan Apa yang aku Dapati Dan apa yang Aku Khawatirkan Kemudian juga Wa kauluhu Dan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aku berlindung Dengan Keridoanmu Dari Kemurkaanmu Wa kauluhu Sallallahu alaihi wasallam Hina Nazala Kauluhu ta'ala Dan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika turun Firman Allah ta'ala Kul Hualqadiru Ala Ayyam Asha Alaikum Azabam Min faukikum Katakanlah Dialah Yang Mampu Untuk Mengirimkan Azab Kepada kalian Dari Atas kalian Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berdoa Aku berlindung Dengan Wajahmu Ini semua Dalil-dalil Yang menunjukkan Bolehnya Beristiasa Dengan Sifat Dari Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Az-Thalithu Yang ketiga Al-Isti'adatu Bil-amwati Aubil-ahyai Ghairil hadirina Al-Qadirina Al-A'ud Yaitu Beristia'adah Kepada Orang-orang Yang telah Mati Atau Dia beristia'adah Kepada Orang-orang Yang Masih hidup Namun Tidak Hadir Ya Yang tidak Hadir Yang tidak Mampu Untuk Memberikan Perlindungan Fahadha Syirkun Maka ini Adalah Kesirikan Wa Minhu Kauluhu Ta'ala Dan diantaranya Adalah Firman Allah Ta'ala Wa Anahu Kana Rijal Minal Ins Ya'udhu Nabi Rijal Minal Jinn Fazaduhum Rahaka Dan Bahwasannya Ada Beberapa Orang Laki-laki Dari Kalangan Manusia Yang Mereka Meminta Perlindungan Kepada Golongan Laki-laki Dari Kalangan Jinn Fazaduhum Rahaka Maka Mereka Jinn Jinn Itu Ya Menambah Dosa Bagi Bagi Mereka Ya Kemudian Arabi'un Yang Keempat Al-Isti'adatu Bima Yumkino Al-Audhu Bihi Minal Makhluqina Minal Bashari Awil Amakini Aw Goyriha Yaitu Beristi'adah Dengan Sesuatu Yang Mungkin Untuk Berlindung Kepadanya Dari Kalangan Makhluk Ya Baik Itu Manusia Ataupun Tempat Jadi Berlindung Kepada Sesuatu Yang Mungkin Untuk Melindungi Baik Itu Merupakan Manusia Ataupun Tempat Tempat Atau Yang Lainnya Maka Kata Beliau Rahimahullah Fahadha Ja'izun Maka Ini Boleh Wa Daliluhu Kauluhu Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Zikril Fitani Dalilnya Adalah Sabda Nabi Sallallahu Sallam Ya Tentang Penyebutan Fitnah Fitnah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mantasharrafalaha Tastashrifuh Barang siapa Yang mencari-cari Fitnah tersebut Maka Fitnah itu Akan Menariknya Waman Wajada Malja' Auma Adhan Fal Ya'udh Bihi Maka Barang siapa Yang mendapatkan Tempat Untuk Berlindung Auma Adhan Ya Sama maknanya Malja' Adhan Itu tempat Berlindung Dan Barang siapa Yang mendapatkan Tempat Berlindung Fal Ya'udh Maka Andalah Dia Berlindung Dengannya Muttafaqun Alayhi Wa Kad Bayyana Sallallahu Alayhi Wasallam Hadhal Malja' Wal Ma'adha Bikawlihi Dan Sungguh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menjelaskan Tentang Tempat Berlindung Ini Dengan Sabdanya Faman Kan Lahu Ibil Fal Yel Haq Barang siapa Yang dia Memiliki Unta Maka Andalah Dia Ikuti Untanya Al-Hadis Teruahu Muslim Wa Fisuhihi Aydan An Jabir Radiyallahu Anhu Dan Di Dalam Sahih Muslim Juga Dari Sahabat Jabir Radiyallahu Anhu Ada Ibra'atan Bani Bani Makhzum Sarakot Bahwasannya Seorang wanita Dari Bani Makhzum Itu Mencuri Fa'ata Biha An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Ya Atau Kemudian Fa'at Fa'ata biha'an Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Wanita Ini pun Dibawa Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'adad bi Ummi Salamah Maka Dia pun Berlindung Kepada Ummu Salamah Al-Hadis Wa fi sahihi Aydan An Ummi Salamah Radiyallahu Anha Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Itu Dalam Sahih Muslim Juga Dari Ummu Salamah Radiyallahu Anha Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ya'udhu A'idhun Bilbayt Fayub'athu Ileyhi Ba'thun Ada Seseorang Yang Berlindung Ya Kepada Ka'bah Al-Bayt Ka'bah Maka Dihutuslah Kepadanya Utusan Walakin In Issa'adah Min Syari Zalimin Akan Tetapi Kata Beliau Rahimah Allah Jika Ada Seseorang Yang Beristiazah Meminta Perlindungan Dari Kejelekan Orang Yang Zalim Fawajab Iwa'uhu Maka Wajib Melindunginya Wa'i'adhatuhu Ya Maka Wajib Apa Namanya Iwa'uhu Wa'i'adhatuhu Yaitu Menolong Dan Melindunginya Bikadri Al-Imkani Sesuai Dengan Kadar Kemampuan Wa'in Issa'adah Liyatawassala Ila Fi'li Mahdurin Dan Jikalau Dia Meminta Perlindungan Untuk Kemudian Liyatawassala Ila Fi'li Ila Fi'lin Mahdurin Untuk Kemudian Bisa Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Awil Harubi Min Wajibin Atau Dia Berlindung Untuk Bisa Lari Dari Kewajiban Maka Harumai Wa'uhu Maka Haram Untuk Kemudian Melindunginya Haram Untuk Melindunginya Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanakallahumma Wabihamdika Syadu Alla Ilaha Ilaha Assalamualaikum Assalamualaikum